10 kota di dunia yang ditinggalkan penduduknya Kota mati tanpa penghuni bukanlah destinasi yang ingin dituju kebanyakan orang Namun segelintir pejalan dibuat penasaran Bahkan sengaja mengunjungi kota-kota unik ini untuk mencari pengalaman wisata yang berbeda Pertama, Pripyat, Ukraina Berada di sisi utara Ukraina, Pripyat merupakan tempat tinggal para pekerja Chernobyl Nuclear Power Plant di era 1970 N Saat itu, populasi penduduknya mencapai sekitar 49.000 orang Dan harus melakukan evakuasi pada 1986 akibat reaktor nomor 4 meledak Kedua, Bodi, Amerika Serikat Pada 1859, William S. Bodi alias Waterman menemukan emas dekat daerah yang disebut Bodi Bluff Tak lama berselang, penambangan emas pun dibangun dekat situ Sekitar 1861 kota Bodi mulai berkembang dengan 20 penambangan di awal dan mencapai populasi hingga 10.000 orang Ketiga, Pulau Hashima, Jepang Prefektur Nagasaki di Jepang menyimpan sebuah kota mati yang sempat berjaya pada masanya Yaitu sekitar 1.800 N hingga 1.970 N Namanya adalah Pulau Hashima yang dulu dipadati para pekerja penambangan batu bara di bawah lat Yang saat itu diperkirakan sekitar 5.000 pekerja Keempat, Kolmanskop, Namibie Di media sosial kerap seliweran foto rumah-rumah tak bertuan yang dipenuhi tumpukan pasir Beberapa sudut terlihat artistik untuk dipotret Inilah pemandangan ikonik dari Kolmanskop di padang pasir Namibir Yang sempat memiliki populasi penduduk hingga 1.300 orang Kelima, Farosya, Siprus Sebelum Turki menginvasi Siprus pada 1974 Farosya adalah kawasan berlibur berlatar perairan Mediterania yang eksotis Invasi membuat Farosya ditinggalkan penghuninya dan kini berada di bawah pengawasan Turkish Armed Force Tanpa mengizinkan pengunjung untuk memasukinya Keenam, Balestrino, Italia Berada di Provinsi Sofona di kawasan Liguria Balestrino yang berlokasi dekat Janue Yang menampilkan suasana kota tua di atas bukit Sayangnya, pemandangan kota antik ala abad pertengahan ini Mesti ditinggalkan penduduknya pada 1953 Akibat ketidakstabilan hidrogeologi Ketujuh, Humberstown, Chile Kota bekas penambangan di Gurun Atacama Chile awalnya dinamakan La Palma di akhir 1.800 yen Lantas dinamai insinyur asal Inggris James Humberstown sekitar 1.930 yen Ia terkait dengan Santa Lorsal Petrowers penyuplai nitrat untuk industri pupuk Kedelapan, Oredor Saint-Glain, Perancis Kisah suram melanda kota Oredor Saint-Glain Yang berada di sentra Perancis saat Perang Dunia II terjadi Kota yang sudah nihil penduduk ini Menyisakan reruntuhan di sebagian areanya Dimana pada 10 Juni tahun 19 44 642 penduduknya dibantai oleh pasukan militer Nazi Kesembilan, Kamstown, Kiongkok Jika dilihat, penampakan times tahun mengingatkan desa-desa cantik di Inggris Tapi nyatanya kota ini berada di Tiongkok Tepatnya di distrik Songjiang Hanya berjarak 30 km dari Shanghai Kota ini menjadi daerah suburban yang berkembang di awal 2.000 yen Kesepuluh, Kitsoul, Kanada Kota tambang bisa dikatakan mudah untuk dibangun Dan mudah pula untuk ditinggalkan Seperti Kitsoul di British Columbia Kanada yang dikembangkan sekitar 1.970 yen Sebagai hunian bagi pekerja tambang gas alam Dibutuhkan dana sebesar 43 juta dolar as untuk membangun kota Terima kasih telah menonton!